ini kompresi 12 banding 1 pakai pertalit bisa karena apa disini pakai mesinnya ISP nah disini ada tulisan ISP yang CBS dan ABS juga sama ya tapi kalau menurut saya ya minimal pertama 92 ya ini kalau menurut saya kalau menurut ilmu kompresi saya sudah upload videonya tentang ilmu kompresinya ya 12 banding 1 kalau Honda Beat kan 10 banding 1 oke lah pertalit itu cocok itu kalau menurut kompresi nah AHM Astra Honda Motor Pusat boleh pakai pertalit tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi yang sudah inden PCX semoga motornya cepat datang karena apa seluruh Indonesia hampir semua PCX ini inden atau pesen dulu ya guys di depan saya juga ini baru datang ini sebelumnya sudah pesen kira-kira disini standarnya sebulannya tergantung antrianya nah teman-teman pada video kali ini adalah yang bingung tipe CBS atau ABS di depan saya adalah yang warna hitam Dove ini adalah tipe ABS dan yang warna merah glossy ini adalah tipe CBS pilih mana nah kita bedah perbedaan persamaan antara tipe CBS tahun perakitan 2023 yang baru datang hari ini ya Nah teman-teman yang pertama kita lihat dari harga dulu untuk yang tipe CBS ini yang warna merah ini harganya sekarang naik 90.000 ya sekarang menjadi 32.870.000 rupiah pilihan warnanya ada empat warna ya untuk tipe CBS untuk yang ABS juga ada empat warna ini harganya sekarang yang ABS naik juga 90.000 rupiah ini menjadi 36 juta 120.000 rupiah sebelumnya 36 36 30.000 rupiah sekarang menjadi 36 juta 120.000 rupiah naik 90.000 rupiah ya teman-teman nah kita lihat dari depan dulu ini saya coba nyalakan sambil dipanaskan ya agar olinya nyampur ke mesinnya dulu sambil dipanaskan nah kalau kita lihat dari depan ini tidak ada perbedaan yang sangat mencolok ya bodinya depannya itu sama persis ya beda pada ya warnanya spesifikasinya beda tipis nah kita ke perbedaannya dulu nah disini untuk ABS disini ada HSTC langsung saja fungsinya anti-slip intinya gitu aja ya untuk yang lainnya ini desainnya ini sama fiturnya lampunya LED DRL nya LED lampu hazardnya ya sudah ada lampu hazardnya untuk PCI dan untuk lampu jarak penek jarak jauh juga sudah LED sama CBS juga sama disini tadi bedanya ini tidak ada lampu kode HSTC ya atau anti-slip untuk yang lainnya bentuknya dari sepionnya terus dasinya terus lampu-lampunya sama LED semua ada lampu hazardnya juga ada semua ini tampilan dari depan yang jelas itu warna jadi untuk yang warna merah glossy tidak ada di tipe ABS dan untuk warna hitam blue ini tidak ada di tipe CBS ya kalau CBS adanya hitam glossy kalau yang ABS disini adanya warna merah doff ya tidak ada warna merah glossy jadi warna pengaruh banget nah kita lihat dari pencahayaan dulu ya kita lihat dari belakang juga lampunya ini belakangnya ini bentuknya ini sama persis ya tidak ada perbedaan lampunya sudah ini ketika lampu hazard dinyalakan ya seperti ini bentuknya sekali lagi tidak ada perbedaan dari CBS dan ABS nah disini tombolnya lah lampu hazardnya kita matikan maka akan mati untuk lampu hazardnya nah seperti ini ini juga ini kalau ini nyalakannya kita matikan seperti ini tidak menyala kayak mobil ya guys ya nah lanjut kita ke speedometer di pencahayaan dulu ya untuk sepedornya kita nyalakan lampu hazardnya dulu nah nanti indikator hazardnya menyala ya nah ini juga sama persis bedanya di sepeda indikator di speedometernya di sini untuk CBS tidak ada indikator ABS nya ya untuk yang lainnya ini sama persis seperti jam bahan bakar average terus juga disini kelihatan gas aki ya yang terpenting adalah aki jadi ketika akinya ngedrop ini kedip-kedip disini intinya disini soalnya disini tidak ada kickstarter nya nah cara mematikannya seperti ini ini mentok ya kalau ini matikan nah ini 122 kali ya mentok kalau seperti ini nanti bisa buka jok atau bahan bakar seperti ini nah ini bahan bakarnya 8,1 liter ya kompresinya 12 banding 1 CBS dan ABS sama persis jadi mentok seperti ini kalau nggak mentok itu belum sempurna akhirnya masih jalan dikit nah disini ada kode HST saat nih ABS nah disini antik-tik lambang nanti itu artinya HSTC ya jadi indikator atau informasi ya informasi untuk yang lainnya sama-semua ada Average trip jam terus engine echo terus aki ya indikator aki jadi ini sekali lagi tidak ada kickstarter nya atau selahan manualnya disini seperti ini nah disini jadi di CVT nya tidak ada kickstarter nya nah nanti kita kesini ya kita matikan dulu matikannya sekali lagi mentok ya 12 kalau seperti ini jangan ya ini masih bisa konek takut bisa buka jok untuk keamanan yang jelas untuk kelas itu anti maling ya guys jadi teman-teman jangan khawatir yang pakai kelas bisa di maling tapi dipopong motornya coba kalau kalau mau bopong ini beratnya 130 yang CBS untuk yang ABS ini 131 kg kan berat banget ya guys maling bopongnya kecuali remote nya dipinjem baru bisa dibobol untuk kapasitas bahan bakarnya sama persis ya tadi 8,1 liter antara yang CBS dan ABS nah seperti ini ini posisinya disini kalau misalkan mau buka nah untuk buka bahan bakar nah jadi rapi banget sama antara CBS dan ABS seperti ini kompresinya 12 banding 1 jadi perlu diperhatikan dari AHM ini boleh pakai pertalit wow maka dari itu saya juga kaget bos ini kompresi 12 banding 1 pakai pertalit bisa karena apa disini pakai mesinnya ISP nah disini ada tulisan ISP yang CBS dan ABS juga sama ya jadi untuk kompresi 12 banding 1 kalau menurut ilmu kompresi ini harusnya pakai pertamak turbo guys tapi kalau menurut saya ya minimal pertamak 92 ya ini kalau menurut saya kalau menurut ilmu kompresi saya sudah upload videonya tentang ilmu kompresinya ya 12 banding 1 kalau Honda bit kan 10 banding 1 oke lah pertalit itu cocok itu kalau menurut kompresi nah AHM Astra Honda motor pusat boleh pakai pertalit tapi saran saya jangan seringlah mesin gede 12 banding 1 160 cc nah ini kan mesinnya sama ya sekali lagi CBS dan ABS mesinnya 160 cc BGM FI aslinya 160 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc ini sama CPN ACS CBS dan ABS sama nah ini sudah dibekali mesin ISP minim getaran bos ya nah sekalian di bagian bawah disini ini perbedaannya kita masuk ke perbedaannya nah warna nah disini cipitinnya warnanya apakah krum ya silver disininya hitam ada tulisan hondanya masuk ke dalam yang untuk yang ABS ini ya dan untuk yang ini warnanya hitam beda pada warna sekalian lagi hitam disini hitam semua kalau yang CBS peleknya juga warnanya beda ini warna hitam sedangkan yang warna ini coklat yang ABS jadi seluruh ABS peleknya warna coklat untuk ukuran banyak sama semua ya kita lihat ukuran banyak nah teman-teman yang pengen ukuran banyak sama 130 nih kelihatan nggak bos nih 130 per 70 gede banget menyesuaikan motornya peleknya ukurannya 13 inci pengeraman sama cakram sudah double cakram CBS dan ABS ini sudah di sprek atau joklat joklatnya cakramnya calyvernya mereknisin satu piston suspensinya double shock itu sama persis antara CBS dan ABS nih kalau yang pengen tahu nih 130 per 70 sama persis pengaraman cakram suspensinya nuk suk calyvernya mereknisin suspensinya single shock sama pakai mesin pendingin cairan atau air redditor sama bentuk-bentuknya tempat olinya juga sama CBS dan ABS cover muffler nya juga sama bahannya plastik asar dan N cup nya juga bentuknya sama bahannya plak dan ada haggernya juga double ya ini spakpor kolong dan juga disini ada karet sedikit untuk melindungi cipretan cipretan pada mesin sama ya teman-teman bisa lihat nah sekali lagi ada perbedaannya yang jelas selisih tiga jutaan ya antara CBS dan ABS nah disini emblem PCX ini warnanya krum ini beda banget ya jelas warna lagi nih emblem warnanya krum sedangkan yang ABS ini warnanya seluruh ABS ya itu kan ada empat pilihan warna ini pakainya emas itu aja yang lainnya ya kita hitam beda ini hitam halus yang pengen hitam atur seperti ini disinilah hitam kasar full stepnya pakai model klik ya rapih banget gede banget modelnya untuk yang CB juga sama model klik bodi halusnya sama disini bodi kasar nya disini jadi beda warnanya aja dari sampah ke bawah nah ini teman-teman juga yang punya PCI kalau bisa ini dipakai tank pad ya soalnya kadang disini diinjek anak-anak ya kalau membonceng takutnya macet ini juga sama lanjut kita ke kaki-kaki depannya kaki-kaki depan belum nanti kita ke bagasi nah untuk kaki-kaki depan teman-teman bisa dilihat ini pelaknya warna coklat sedangkan yang CBS hitam beda ini ada tulisan hondam emblem ya keren nah bedanya disini yang paling utama ya ban sama 110 per 70 pelaknya 14 inci pengereman cakram susunya teleskopik perbedaannya disini ini kali fernyata 3-biston merek Nisin dan juga disini pengereman untuk suspensinya sama banyak sama pelaknya sama pelaknya beda warna nah disini Kak nah ini ada sensor ABS nya dan juga disini dua piston ya untuk ABS kali fernya kalau itu kan 3 piston ini 2 piston disini diameter ininya lebih gede sedikit lebih gede sedikit dibandingkan CBS modelnya berbeda nah ini ada seperti bolong-bolongnya kalau yang itu kan nggak ada ya ini fungsinya ABS ketika nge-ramp ini sensor ABS ya ketika nge-ramp kanan depan itu kampasnya atau kampasnya nge-rampnya bernada tep 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 enggak langsung jepit tep biasanya kalau ngerem kanan langsung sep langsung kenceng jatuh kalau ABS itu seperti seperti ini nih cara mudah membacanya best jadi nanti ini gerak sendiri tep 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 baru nah seperti itu jadi ya lebih safety lebih aman kalau misalkan yang senang nge-boot itu ya ABS tapi kalau yang standar biasa ya CBS cukup ya karena permainan rem aja juga untuk yang CBS ini bisa banget ya guys ya untuk yang CBS nah selanjutnya kita ke bagian bagasi untuk tingginya ini sama persis ya antara CBS karena biasanya jarak tinggi ke bawahnya ini sama persis bedanya disini warna guys warna lagi nah ini kan hitam semua disini ada jahitan-jahitannya seperti ini ya kalau yang ABS ini hitamnya ada abu-abunya disininya abu-abunya sekali lagi jahitannya sama disininya warna hitam bedanya disini warna nah untuk bagasinya kita buka ini sama persis tidak ada perbedaan hadiahnya juga sama persis jaket tempat plat cover remote toolkit atau alat ya seperti ini alatnya nah alat-alat sih sama semua alat sama semua antara bi terus vario itu sama semua yaitu obeng kembang sama bunci busi jaket helm itu dapat jadi kapasitas bahan bakarnya ini 30 liter gede banget sama kita buka ya ini buat dudukannya bisa dipot mau yang bikin box jadi nggak usah bongkar kita lihat di yang CBS juga sama hadiahnya sama persis ya ukurannya juga sama persis nah disini ada buat dudukan juga sama persis tidak berbedaan yang terakhir yaitu kompat power charger sekali lagi untuk tempat power charger perlu diperhatikan untuk nge-charge nya ini posisinya hidup ya ini jadi didorong 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 nah seperti ini nih disini tempatnya kelihatan nggak kasih disini jadi USB langsung colok semuanya ada CBS CBS ada ABS juga ada sama lah intinya ya tidak ada perbedaan lagi untuk tempat power charger ada jadi untuk nge-charge nyalakan dulu hidupkan panaskan baru c-sapnya nah disininya sama persis tidak ada perbedaan ada logo 3G Honda nya warna hitam silver yang ABS juga sama stang-stang nya juga sama nggak ada perbedaan tombol-tombolnya sama bedanya tadi paling fitur ya indikator ABS rem CPS kalau yang ini ya ketika rem kiri dekan maka rem belakang nge-rem 70% depan 30% tombol-tombolnya sama jarak jauh klakson rating idling stop system ketika mesin panas maka mati sendiri di gas jalan dan juga ada lampu wajah stator elektrik itu wajah guys ya mudah dipahami ya untuk perbedaan dan persamaan perbedaan antara tipe CBS dan ABS saya pasrahkan pilih CBS atau ABS monggo dipilih itu perbedaan dari dari ujung ke ujung itu bodinya sama persis tidak ada perbedaan beda pada warna dan fitur HSTC pengereman itu aja sih yang paling inti Oke itu aja informasinya teman-teman untuk informasi PCI itu banyaknya kebanyakan pesan dulu inden dulu semoga bermanfaat yang pengen pesan area Jawa Tengah saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda Super Honda Ketanggungan Super Honda Selawi Super Honda Semarang Super Honda Wahana Sinar Terang Super Honda Bumayu dan Super Honda Berbasis semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh